Pertama adalah kereta berkecepatan tinggi Karena mampu mencapai kecepatan yang sangat tinggi Menjadikannya pilihan yang tepat untuk berjalanan jarak jauh Selain itu, karena ditenagai oleh sistem propulsi listrik atau magnet Menjadikannya ramah lingkungan dan sangat efisien Di tempat kedua, terdapat Hyperloop Hyperloop adalah model transportasi yang diusulkan Yang akan menggunakan sistem tabung dan kapsul Untuk memindahkan orang dan kargo dengan kecepatan yang sangat tinggi Kapsul akan didorong oleh levitasi magnetik Dan dapat mencapai kecepatan hingga 1126 km per jam Di tempat ketiga, terdapat mobil terbang Kendaraan ini menggabungkan kemampuan mobil dan pesawat terbang Memungkinkan mereka untuk lepas landas Dan juga mendarat secara vertikal Mereka akan ditenagai oleh sistem propulsi listrik atau hybrid Menjadikannya sangat ramah lingkungan Kendaraan ini akan sangat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!